Saat tidak bermusik, musisi Nasril Ilham mengisi waktu libur dengan mengendarai motor gede. Pria yang lebih dikenal dengan nama Ariel Noah itu diketahui beberapa kali ikut acara touring bersama rekan-rekannya. Selain BMW R90, kuda besi lain yang jadi andalannya adalah BMW G310GS. Motor yang mengusung gaya petualang itu dirancang oleh BMW namun dibuat di pabrik milik TVS. G310GS disematkan mesin berkapasitas 313 cc yang dapat menghasilkan tenaga 34 daya kuda serta torsi 28 newton meter. Selain asfal, motor ini juga bisa melintas di jalanan yang beralas tanah dan pasir. Desainnya gagah, lengkap dengan suspensi upside down dan roda berukuran 19 inci. Meski dibuat oleh perusahaan India, namun kualitasnya disesuaikan dengan standar BMW yang begitu tinggi. Hal itu bisa dilihat dari desain bodinya yang kekar dan gagah serasi dengan dimensi suspensi depan dan lingkar roda. Saat awal peluncuran, motor yang sudah dibekali sistem pengereman anti-lock braking system tersebut dibendrol 125 juta rupiah off the road. Namun, pada pameran G2AS 2018 harganya naik menjadi 130 juta rupiah. Kini dilansir Viva Otomotif dari laman resmi BMW Motorrad Indonesia Rabu 24 Juni 2020, harga motor sudah berubah menjadi 145 juta, belum termasuk pajak dan biar balik nama. Dari penelusuran di beberapa lapak jual beli sepeda motor online, ternyata ada beberapa pemilik yang menjual G310GS rata-rata motor yang dijual adalah Rakitan 2018. Artinya, sudah 2 tahun digunakan. Benrol yang diminta paling murah yakni 117 juta rupiah, sementara ada juga yang menawarkan dengan harga 128 juta rupiah. Kondisinya disebut masih sangat prima karena baru dipakai sejauh 4.000 km. Terima kasih telah menonton!